Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa Setia GTV yang ada di rumah Saya berharap dan berdoa Semoga kabar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebaikan Dan pemirsa seperti biasa Hari ini saya akan menemani waktu beristirahat Anda Yang ada di rumah Selama satu jam ke depan tentu saja Untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan Dan bagi Anda yang mungkin hari ini Memiliki keluhan-keluhan yang terkait dengan penyakit tertentu Atau penyakit medis Penyakit non-medis Dan mungkin saja Anda juga sudah pernah melakukan Pengobatan di mana-mana Namun tak kunjung sembuh atau tidak kunjung Mendapatkan pengobatan yang cocok Dan siang hari ini bersama dengan narasumber saya Yang telah hadir di studio GTV Akan memberikan solusi pengobatan yang terbaik Untuk Anda dari Kasunyatan Tomborogo Hadir di sini ada Ustaz Haji Nadi Langsung dari Ngapai Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah iman islam 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 segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sesepuh kesehatan kepada semua guru-guru Mohon doa restunya Kepada semua pemirsa JTV Di mana Anda berada Sabang sampai Merauke Di negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei Karena juga banyak Mbak Jadi pasien dari Singapura kemarin ada Brunei ada Malaysia banyak sekali Yang bisa menangkap tayangan kami Anda mempunyai Berbagai macam penyakit Yang tidak kunjung sembuh Sudah kesana Kemari Ke utara Ke selatan Ke barat Ke timur Jangan khawatir Jangan putus hasa Karena orang yang putus hasa itu Termasuk orang-orang yang dibenci Sama Allah SWT Hubungi kami Atau datang ke tempat kami Insya Allah kami Siap untuk membantu Intinya Allah turunkan penyakit Pasti turunkan obatnya Tidak ada penyakit yang tidak ada Buatnya Kecuali maut Apabila silahat maut menjemput Memang itu harus kita jalani Jangankan sakit Sihat pun harus Berangkat Tapi kalau memang belum waktunya Ajal menjemput Pasti dan pasti Ada obatnya Karena Allah ditutupkan penyakit Pasti itu Diceptakan juga Obatnya Dimana obatnya Kita harus berusaha Sudah kemana kemari Datang saja ke tempat kami Insya Allah Kami dengan niklas akan membantu Saudara demi kesempatan Saudara semuanya Insya Allah Amin Amin Baik terima kasih kepada Ustaz Haji Nadi Yang telah memberikan Sapaan hangat Dan ini bisa menjadi motivasi Bagi Anda yang saat ini Tengah berjuang Melawan rasa sakit Dan kemudian Ingin mendapatkan Pengobatan yang tepat Insya Allah Melalui tayangan ini Kami akan memberikan Solusi pengobatan yang terbaik Bagi Anda yang sakit Dari segi medis Maupun dari segi non medis Dan siang hari ini Memirsa Tidak hanya Ustaz Haji Nadi Yang hadir di studio GTV Tapi beliau hadir juga Bersama dengan Gus Anam Dari Lamongan Assalamualaikum Gus Anam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kabar sehat Gigos Alhamdulillah Atas izin Rida Allah Kita masih dipertemukan Kembali Mbak Wina Amin Di hari yang cerah ini Mudah-mudahan Kami bisa memberikan arti Amin Dan mudah-mudahan Untuk saudara-saudara kita semua Yang masih di uji oleh Allah Jangan khawatir Ihtiar 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 Pasti ketemu Karena semua penyakit Pasti abad Obatnya Ya Allah menciptakan penyakit Lebih dulu Allah menciptakan obatnya Makan jangan khawatir Ihtiar Satu-satunya jalan Ihtiar Sudah itu tawakal Insya Allah Ada jawaban Menalamkan kepada diri kita sendiri ya Bahwa segala bentuk masalah Apapun Yang diberikan kepada kita Insya Allah Selalu menemukan jalan keluar Asalkan kita mau berusaha Kita pun juga mau berikhtiar Dan tidak berdiam diri Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nadi Bahwa Segala penyakit Apapun di dunia ini Pasti ada obatnya Dan dilanjutkan dari Gus Anam Bahwa Allah itu lebih dulu Menurunkan obatnya Daripada penyakitnya Terlebih dulu Oleh karena itu Untuk Anda yang saat ini Tengah berjuang melawan penyakit Semoga Anda selantiasa Diberikan dorongan yang kuat Diberikan kekuatan yang hebat Agar terus bisa sabar Menjalani apa yang saat ini Tengah Anda rasakan Pemirsa dan siang hari ini Bersama dengan Kasunyatan Tomborogo Kita mengambil tema Yang begitu menarik sekali Yang ini pengambilan Inti sari penyakit Dan herbal multiguna Nah ini pengambilan Inti sari penyakit Apakah hanya pada Intinya saja penyakit Yang diambil ini Terus kemudian Proses kerjanya ini Bagaimana Gus Anam mungkin bisa menyampaikan Iya gini Mbak ya Dalam bahasa Kesehari-harian Mungkin sebagian orang Agak bingung Pengambilan inti sari penyakit Tapi insya Allah itu familiar Di saudara-saudara kita Yang menyaksikan JTV ya Nah pengambilan inti sari penyakit itu Bukan salah mengartikan Diambil penyakitnya Kalau diambil penyakitnya Kan saat itu juga Dia harus sembuh Tanpa syarat Betul Nah itu Semua Ketentuan Dan mewenang Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya bisa Memohon dan meminta Kepada Allah Yang menyebabkan Si fulan itu Sakit yang kita ambil Bahasa kasarnya Mungkin kotorannya Dan sebagainya Sumbernya dari penyakit tersebut Karena apa dengan itu diambil Kita ambil Ada herbal yang masuk Manfaat herbal yang masuk Itu akan lebih cepat Terserap Oleh organ yang bersangkutan Tapi kalau tidak ada pengambilan Semua herbal Yang masuk ke dalam Dia akan menempel Di kotoran tersebut Nah Lama-kelamaan Dia tidak terserap Makanya kadang-kadang Ada yang reaksinya Sampai lambat Kok lambat Tidak berasa reaksinya Karena belum ada Pengambilan inti sari Kalau inti sari Diambil Insya Allah Semua penyakit pun Akan lebih bermanfaat lagi Kalau ada Tindakan pengambilan Setelah itu Menggunakan herbal Multiguna itu Dia akan lebih Lebih sempurna lagi Nah dari kesempurnaan itu Harapan kami Allah memberikan Dengan kunfaya kunya Kesembuhan bagi si fulan Insya Allah Gua Samri Kalau boleh saya simpulkan Dari apa yang disampaikan Oleh itu sehanam Berarti ini memang Kita harus mencari tahu dulu Sumbernya dari penyakit ini Di mana Karena apa yang dikeluhkan Dari setiap pasien ini Kan memang Antara satu pasien Dengan pasien yang satunya Tidak sama Jadi terkadang Kalau misalnya Ada seseorang yang datang Melakukan pengobatan Di kasunyatan Tomborogo Kemudian dengan keluhan yang sama Ini apakah diberikan terapi Dan juga pengobatan yang sama Gua Samam Awalnya Saran Mbak ya Saran kami Melakukan pengambilan Karena itu Itu yang sesuatu yang Benar-benar Akan lebih Bermanfaat Untuk proses selanjutnya Pertama Artinya memudahkan Untuk proses berikutnya Untuk memudahkan proses selanjutnya Nah Yang kedua Dengan herbal tersebut Nah ini pun Kita harus Mengambil benang merahnya dulu Mbak Karena kebanyakan Kan sama ini Salah Mbak ya Sakit kepala Yang diobatin Sakit kepalanya Padahal kita Kalau mencari Garis Merahnya Benang merahnya Bisa ke lambung Bisa Bisa ke jantung Bisa kan Bisa ke sarap-sarap Mungkin Bisa Banyak faktor Makanya kalau kita cari Benang merahnya Insya Allah Pengobatannya akan pas Tidak hanya sekedar Dimasukkan semuanya Iya Sekarang contohnya Lambung Lambung itu kan Bisa emah Bisa asam lambung Iya kan Kebanyakan Asam lambung Dikasih obat emah Untuk menghilangkan Kembungnya aja Luka lambungnya Tidak diperbaikin Saat dia minum Dia enak Di saat dia berpikir Agak ekstra Atau kecapean Muncul lagi Iya Nah Kalau kita cari benang emasnya Insya Allah Tepat Walaupun Enggak Dengan seketika Insya Allah Progresifnya akan lebih bagus Iya Artinya memang Disini itu diberikan Terapi Pengobatan Sampai dengan Harus konsumsi Herbal multiguna Ini semuanya harus tepat Ya Jadi untuk memudahkan Proses pengobatan Dari setiap pasien Yang datang Di kasunyataan Pemborogo Karena pemirsa Seperti yang kita ketahui Banyaknya pasien Yang datang Di kasunyataan Pemborogo ini Adalah Mereka yang lebih banyak Mengeluhkan penyakit-penyakit Kronis Daripada penyakit Yang ringan Betul Gus Anam Dan biasanya sampai hari ini Apa yang paling banyak Dikelukan dari pasien Yang datang ke Kasunyataan Yang umum Karena masyarakat kita Kalau masalah kerja Luar biasa Mbak ya Betul Untuk menghidupi keluarga Untuk mencapai sesuatu Itu gila-gila Benar kerjanya Nah itu kebanyakan Saudara-saudara kita Lambung yang bermasalah Mbak Pencernaan Pasti di pencernaan Itu yang bermasalah Itu yang saat ini Yang paling banyak Ketempat kami Betul Yang kedua jantung Karena dengan situasi Yang kayak gini otomatis Spot jantung Bahasa kasarnya itu Spot jantung Kanker tumor Itu yang Selama ini Masih Mendomisili Dan Diabetes Itu yang paling Kaman Yang paling banyak Betul Karena Di negara sendiri Kita ini Indonesia Diabetes sudah Menduduki peringkat ke 7 Itu pada tahun 2014 Kalau sekarang Kita berharapnya Memang Mendudukinya Justru peringkatnya Lebih Lebih tinggi lagi Tapi kan Tidak menutup Kemungkinan Bahwa ternyata Urutannya itu Bisa menjadi Lebih rendah Baik Mirsa Nanti kita akan Sambung kembali Untuk berbincang hangat Bersama dengan Kedua narasumber saya Dari Padipukan Kasunyatan Tom Borogo Jangan kemana-mana Kita kembali Usai jeda Sambung kembali Sambung kembali Bagi Anda Bagi Anda Bagi Anda yang saat ini Tengah bergabung Bersama kami Kami juga ingin Menawarkan Atau mengajak Anda Untuk bisa Langsung menyampaikan Keluhan-keluhan Anda Yang mungkin hari ini Sedang merasakan sakit Silahkan bergabung Di line telepon kami Di 031-82510 031-82570 Insya Allah Siang hari ini Bersama dengan Ustadz Haji Nadi Dan juga Gus Anam Akan memberikan Solusi pengobatan Yang terbaik Dan bahkan tadi Di segmen sebelumnya Saya sudah membahas Begitu banyak hal Mengenai pengobatan Di Kasunyatan Tom Borogo Ini seperti apa Proses kerjanya Kemudian terapi Yang diberikan Apa saja Nah sekarang Saya juga ingin Beralih Untuk menanyakan Hal yang lain Kepada Ustadz Haji Nadi Pak Haji Kan banyak sekali Memang pasien-pasien Yang datang melakukan Pengobatan Di Kasunyatan Tom Borogo Dan sehari itu Kalau di Era pandemi Seperti ini Memang Dibatasi Tapi tidak menutup Kemungkinan Banyak juga mereka Yang sudah terlanjur Datang Dan ingin ditangani Hari itu juga Nah saya ingin tanya Kalau sudah seperti itu Solusinya gimana Pak Haji Sebetulnya Saat seperti ini Kan Yang datangnya sedikit Jadi tempat kami Memang beda dengan lain Tidak datang Tapi banyak yang kirim foto Atau biudata Nah kita proses Lewat Foto itu Iya Jadi tidak harus datang Kelihatnya memang Di tempat kami itu Tidak ada pasien Sebetulnya memang Sudah lewat Lewat WI itu Kirim fotonya Biodata lengkap Kita pakai itu Jadi di sana Kita proses Untuk pengambilan Tipe penyarkit Terus si pasien dia Di sana juga berdoa Jadi sama-sama Doanya Kalau di sana Belum bersiap Jadi kan tidak bisa Dan libarannya Setelah Setelah nyambung dan seperti kemarin dari Singapura itu juga ada siapnya dia berlewati jam 11 malam, kita proses jam 11 malam jadi yang buahnya itu memang luar Jawa seperti ini mau datang kan tetap ada namanya PCR, ada antigen harus macam-macam, akhirnya kirim foto yang saya jebret, sudah nanti kita proses lewat lewat foto itu kita telpon, kita proses kita ada pengambilan penyakit terus kita kasih kita kirim herbanya setelah herbanya sampai sediakan air mineral di kapotol kita isi lewat telpon airnya itu untuk dijadikan minuman untuk mempercepat kesembuhan, nah jadi yang datang itu memang, misalnya di Ngawi ya sekitar Ngawi itu saja kadang Ngawi pun tidak berani datang hanya lewat foto banyak sekali juga apa beda, ya sebenarnya tidak beda karena Allah itu maha-maha segalanya datang dengan datang sama, doanya juga sama tapi nyatanya juga yang tidak datang sembuhnya juga cepat yang datang juga cepat nah ini yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji karena memang sekarang kita masih berada di situasi pandemi Covid-19 jadi memang di Kasunitan Tomboro juga membatasi untuk pasien yang datang setiap harinya kalau dulu mungkin mau berapapun Monggo ditangani gitu tapi kalau sekarang memang semuanya harus serba terbatas ya Pak Haji ya dan tadi kan Pak Haji mengatakan bahwa prosesnya ini bisa cuma kirim foto doang gitu mungkin bagi sebagian orang yang sudah benar-benar membuktikan hasilnya mereka akan percaya tapi untuk mereka yang mungkin wah masa sih dengan mengirim foto, mengirim biodata kemudian proses pengobatan itu bisa dilaksanakan gitu Pak Haji ya kita sudah istilahnya itu tayang di media televisi ini kan sudah lama tapi yang lama kan banyak yang sembuh terbawa saudaranya kirim foto saudaranya jadi kita itu sudah dari Sabang sampai Marwaki semua puluh sudah kita tangani sampai puluh sembuh sampai itu lah Malaysia itu banyak sekali Singapura, Brunei kita tanggal 5 itu Brunei kirim foto juga kita tidak masalah Pak tentunya tidak masalah yang datang pun juga tidak masalah apa tempatnya masalah tempat gimana di tempat kami terbuka tidak ada yang disembunyikan misalnya ini ada karena kamar khusus untuk tidak harap pasien tidak ada ya disitu juga jadi yang mengantar kita ajak untuk berdoa bersama terus pasien lain pengantar lain juga menyaksikan jadi seperti apa tempat kami memang betul-betul tidak ada sentuhan tidak ada pegang-pegangan hanya kita doa bersama disitu kalau yang pasien itu nanti takut misalnya mungkin ada sebagian sebagian orang kan di kota-kota lihat nanti tidak pakai cadar juga tidak apa-apa atau pasiennya di jauh disana tidak apa-apa kalau perlu pakai foto juga tidak apa-apa kalau perlu foto tidak mau alamat lengkap nama lengkap juga tidak apa-apa semuanya itu kan Allah maha segalanya betul Allah maha segalanya walaupun itu oleh anak malengkap nyatanya juga banyak yang sembuh dan tidak tempat kami tidak ada yang disembunyikan tidak ada tempat khusus semuanya terbuka doanya juga sama herbalnya juga sama masyarakat sama itu kita sama-sama kita kasih herbal untuk apa? untuk mempercepat daripada kesembuhannya ya jadi orang itu juga ada yang sugesti kalau datang kok tidak ada bawa papa kalau ada bawa herbal ini sudah di ruqya herbal itu herbal sudah kita doa sama bukan hanya kerja herbal jadi herbal sudah di ruqya juga pakai doa jadi tidak hanya sekedar herbal biasa walaupun herbalnya sendiri sudah ada manfaatnya memang betul-betul herbal karena herbal jamu obat itu lain-lain sendiri kita kasih kita masukkan doa-doa di situ doa-doa rugi ya mungkin jadi minum itu hampir 90% orang itu bisa merasakan dan waktu proses di tempat kami itu ya langsung langsung nanti pasien itu insya Allah 90% langsung dirasakan enak walaupun kita tidak pegang ya nah lalu mungkin ada pertanyaan wah ini saudara saya istri saya suami saya ini kena sendenis saya tidak bisa menyimpulkan sebelum kita aduh tindakan misalnya kita terapi kita selalu kan energi dan doa nanti si pasien perlu terak berarti ada unsur non-medicnya itu baru kita ngomong bukan orang wah kamu kena non-medic hantam tidak 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 menduga duga kita berbicara berdakan fakta kalau memang orangnya tidak apa-apa berarti hanya penyakit medis atau kita pakai salur energi doa langsung itu teriak terak misalnya pokoknya tidak seperti orang gila itu mungkin itu ada unsur non-medic baru kita simpulkan oh ini saudara ibunya ada kena gangguan non-medic dan kita habis insyaallah Allah maha segalanya karena kita punya Allah semuanya itu makhluk semuanya jem setan itu makhluk semuanya yang menyebutkan Allah kita bersandar kepada Allah karena sudah bersandar kepada Allah mau apa makhluk itu betul jadi apa yang disampaikan di kasun Tomborogo misalnya ada pasien yang datang melakukan pengobatan kemudian pada saat mereka saya sepertinya ini disantet orang atau dibikin orang dari pihak kasunyata Tomborogo tentu saja tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa iya benar ini disantet tapi semuanya pasti butuh proses butuh tindakan terlebih dahulu baru bisa menyimpulkan apakah penyakit yang diderita oleh pasien yang datang tersebut murni medis ataukah ada campurannya dari non-medis seperti itu pemirsa jadi tidak menduga-duga sendiri artinya kita pun juga tidak seuzun kepada banyak orang gitu ya Pak Haji ya baru setelah itu nanti akan dilakukan proses pengobatannya terapinya seperti apa kemudian nanti akan diberikan untuk herbal multigunanya nah ini kalau tadi disampaikan juga oleh Gus Anam bahwa herbal multiguna ini sebagai penyempurna proses pengobatan supaya lebih mempermudah dan lebih cepat biasanya orang-orang yang memang melakukan pengobatan di kasunyata Tomborogo kemudian mereka mau untuk mengkonsumsi herbal multiguna ini proses kesembuhannya apakah memang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak mau mengkonsumsi Gus Anam ya gini Mbak ya dalam proses di awal tadi kita melakukan pengambilan intisari itu sekedar mengambil dan membersihkan ibaratnya penyembuhnya kan selain dengan kekuatan doa disitu kan ada herbal nah herbal itu seumpama si fulan tersebut kurang asam di herbal tersebut ada asam yang masuk oh si fulan tersebut kurang basah ada basah masuk oh si fulan itu ada luka di lambung si fulan bisa mengeringkan ah mohon maaf herbalnya bisa mengeringkan jadi setiap kekurangan pada si fulan si penderita herbal kita akan bisa memberikan kekurangannya jadi semua orang kalau kekurangannya sudah terpenuhi dan tertutupi insya Allah kan jadi sempurna Mbak ya nah harapan kami di kasunyata Tomborogo ini memberikan yang terbaik dengan cara apa kembali lagi kita cari benang merahnya tidak asal kasihan orang datang jauh-jauh betul dengan harapan yang besar yang besar untuk mendapatkan kesembuhan walaupun mohon maaf kami kasunyataan tidak pernah memberikan janji karena apa kita adalah pengobat betul penyembus 100% ada di murni hak Allah makanya dari itu kita memberikan apa ya memberikan sesuatu yang sifatnya supaya si pasien tersebut berbesar hati dan si pasien tersebut akan lebih banyak mendekatkan kepada Allah dengan berdoa berikhtiar sebanyak mungkin jangan putus asa insya Allah gak ada yang gak ada jalan keluarnya insya Allah jadi ikhtiar itu hanya jalan yang harus kita tempuh yang harus kita usahakan gitu ya selebihnya kita pasti memintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seperti yang disampaikan oleh Gusaram tadi bahwa beliau-beliau ini hanya sebagai pengobat sebagai perantara saja untuk kesembuhan murni adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa nanti bagi anda yang hari ini memiliki keluhan sekali lagi di segmen berikutnya anda bisa menyampaikan keluhan anda melalui line telepon kami di 031-82510 031-82570 kita kembali sesaat lagi selamat menikmati saya berubat ke tempatnya bapak haji nadi alhamdulillah sampai sekarang anak saya sembuh tidak jadi operasi dulunya waktu itu kata dokter kaki anak saya mau dipotong tapi ternyata setelah saya berubat ke tempatnya pak haji nadi anak saya alhamdulillah sehat bahwa hafiat sampai sekarang saya orang tua dan anak saya dipone dokter ke murah pulang dan harus di operasi saya takut operasi dan saya kata-kata alhamdulillah ke tempat-tepat ustaz haji nadi alhamdulillah dengan izin Allah satu bulan anak saya sudah sembuh sajalan seperti biasa alamat saya yang bingung jokorogo arti satu arwetikan jokorogo di saking kisah sekarang roceret lanjut lanjut pulau sakit diabet awal tahun sewu 2012 alhamdulillah kalau berubat di matang pak ustaz nadi pari sarah di kisahan ini saya beri dari desa sederjo R40 RW5 saya dulu sakit kanker betah kening yang ada di perut alhamdulillah sekarang sudah sembuh berubat ke ustaz nadi nangu pulau suminam nangu pulau nangu kurda RW1 RT1 lo gajah bernyakit kolesterol kali gantungnya bengkak sak pulau sak dareng itu ngebut pak nabi usah langsung ting ancam rumah sakit lo berubat ini pak nabi sabun boten boten pen boten nganu minuk ting dokter pen teman ternyata santu lila santun tulor anu penyakit lompon matur kali pak nabi sopan nubat kali di terapi nama paminem alamat rejong rt 8 rw1 kecamatan barat kabupaten magetan saya penyakit kanker paludara berubat di pak haji pak haji nati total sembuh alkan turilah sampai sekarang saya tidak kambuh lagi assalamualaikum jantung pulau ibu rakna panggit tutik sakit di zon bergek pulau sakit lambung kali jantung berubat dateng dalemi pak nati ngawi alhamdulillah sakit waras santos saki 2016 ngartos 2020 metak alamat saya desa capean rt5 rw2 kejamatan salang kabupaten lg saya menderita batu empedul dan lambung mah akut dan lambung saya luka infeksi sekitar 5 cm dan saya harus operasi saya takut operasi alhamdulillah ada ustad lagi saya pergi ke beliau untuk berobat atas izin Allah saya sembuh sampai sekarang mudah-mudahan sampai seterusnya amin nama saya Faiz Sudhanamidi saya alamatnya rt3 rw2 sebanding jenangan perrogo saya menderita sinapsis epilepsi setelah itu saya berobat ke Pak Nadi Ngawi Alhamdulillah saya bisa sembuh sampai setara nama saya Vita dari Sipawiti saya menerita tumor payudara tapi setelah berobat ke Ustaz Nadi Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kamu lagi selamat ं Nosin pemirsa kita masih kembali lagi dalam solusi sehat solusi kesehatan anda dan tentu saja disini saya juga masih bersama dengan Ustadz Haji Nadi dan juga Gus Anam yang dari Lamongan dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat bersama bagaimana tayangan mengenai kesaksian dari banyaknya pasien yang pernah melakukan pengobatan di Kasunyatan Tomborogo seperti yang kita lihat bersama bahwa apa yang diceritakan oleh mereka disampaikan oleh mereka itu adalah real sesuai dengan yang terjadi pada diri mereka sendiri keluhannya kemudian setelah mereka melakukan pengobatan di Kasunyatan Tomborogo ternyata setelah melalui prosesnya semakin hari kondisinya juga semakin membaik dan bahkan dinyatakan sembuh dari penyakitnya nah kita sekilas akan membahasnya bersama dengan Ustadz Haji Nadi. Pak Haji dengan tayangan yang sudah kita tampilkan dan sudah kita saksikan bersama dengan pemirsa Setia GTV saya yang ingin saya tanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk proses pengobatan dari mereka yang datang tadi. Sebelumnya kita sampaikan bahwa testimoni atau kesatuan yakin 100% itu pasien. Bukan bohong saya bukan beli orang tapi 100% itu pasien memang betul. Yang pertama dari Mas Ghali itu kembar itu. Kembar hari ini misalnya datang besok itu harus operasi. Dipotong kakinya ini. Sakit apa itu Pak Haji? kanker di sini bilangnya. Kanker di butuh. Anda misalnya ya tempat datang itu belum sekolah ini sudah kelas tiga. Ya. Itu sudah tempat-tempat dibopong ini terus dia bayi-bunya nangis nangis terus kita adakan proses pengambilan inti syari penyakit kita doa, kita kasih herbahnya, air-air Tertotong Borogong dua hari datang itu anaknya sudah lari-lari Alhamdulillah sudah dioperasi tidak jadi dioperasi. Terus selanjutnya kita ingat itu buta minum dari Karamojo itu datang waktu itu maghrib setelah maghrib kita proses itu payudara sudah pecah sudah mengeluarkan air, sudah pecah sudah mengeluarkan nanah iya, nanah terus setelah maghrib kita proses adakan pengalihan pengambilan inti syari penyakit terus besoknya beliau itu di labkan, dicekkan dokter, nantinya disengarkan sudah sudah negatif hanya semalam kewasaan Allah hanya semalam betul semuanya tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada campur tangan dari Allah s.w.t betul sekali kita hanya muhan tapi Allah memberi kesembuhan lebih cepat dari perkiraan terus yang dari Madiun ibu, sebab ibu meta atau berata itu lembunya sudah sampai 5 cm operasi juga takut ini tidak ada 2 minggu telepon saya sudah sembuh total termasuk yang dari Nganjo ada samlambung sampai kena jantungnya rata-rata 2 minggu pokoknya kita 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 sama pasien apabila dalam 1 bulan itu tidak sembuh harus pasien banyak-banyak istighfar betul banyak-banyak istighfar termasuk yang kena dari Ngawi Purpa itu pokoknya intinya tidak sampai 1 bulan insya Allah semuanya sudah sembuh tapi saya tidak menjadikan bahwa yuk pak yang di itu 2 hari sembuh yang itu 2 minggu tidak sembuh tidak bisa semua doanya sama mayadianya sama alatnya sama doanya sama semuanya sama tapi Allah memberi hasil tidak sama ada yang sembuh langsung di tempat di tempat langsung itu juga banyak sekali cuma tidak bisa dijadikan padokan misalnya saja secara formalitas mbak Wina kena flu mungkin saya kena flu mbak Wina ngombe obat flu 1 kali sudah sembuh saya 1 tablet tidak sembuh padahal sama padahal sama Allah memberikan seperti itulah pokoknya adalah setelah kita datang ke tempat kami solatnya dijaga yang beragama istighfar betul-betul banyak salawat minum sehingga kita doa pasien doa Allah terima Allah angkat penyakitnya lekas sembuh melebihi dari perkiraannya seperti ini kalau sepertinya kalau memang kita omong itu banyak yang tidak masuk akal seperti angkat badan doanya itu tidak sampai dua minggu yang mbak siapa itu dari gunungan itu tidak sampai dua minggu juga telepon saya sudah banyak sekali masih yang cuma kadang pasien itu mau kirim video itu malu dilihat orang-orang bahwa saya pernah mener sebetulnya itu banyak sekali karena pasien yang datang itu bukan hanya melihat dari tayangan JTV bukan jadi getok tular misalnya itu yang dari ponorogo yang dari bungal itu pak senor itu kanker itu sekarang sudah tinggal rasakan sudah sedikit hampir 95 sudah hampir sembuh tinggal sedikit sedikit lagi juga tetangganya juga hampir kena apa itu kanker kanker di sini hampir telepon saya kemari tadi pagi terapi kita terapi lewat HP itu Alhamdulillah tanya perkembangannya berkunyah sudah banyak sekali pokoknya intinya perlu sembuh harus telaten telepon saya konsultasi terus kepada kita ini supaya nanti jalan keluarnya jangan terus diam tidak sembuh diam tahu-tahu dua bulan telepon pak saya tidak sembuh-sembuh tidak ada konfirmasi bagaimana kita memberikan solusi jadi kuncinya jadi kuncinya itu adalah harus sabar dan juga harus disiplin disiplinnya itu juga harus rajin konsultasi kembali ketika Anda sudah melakukan pengobatan tidak serta-merta pada saat mungkin dirasakan kondisi yang sudah membaik kemudian Anda berhenti tidak konsultasi atau tidak melanjutkan hal itu yang biasanya seringkali terjadi mengatasi atau memberikan solusi seperti itu bagi orang yang mungkin saja pada saat melakukan pengobatan kemudian ketika dirasa kondisinya sudah cukup membaik akhirnya mereka berhenti padahal hal itu juga perlu ditindak lanjuti itu gimana itu jadi problem sampai saat ini saudara-saudara kita kalau sudah merasa enak dianggap sembuh padahal kan itu harus diterusin sampai klimaks tidak nanggung-nanggung ibaratnya enggak saudara-saudara kita enak kok ditaruh nanti naik kroso nunggu naik kroso sakit lagi harusnya kan dituntaskan makanya di tempat kami itu intinya selama si pasien tersebut masih mau interaktif dengan kami insya Allah akan ada solusi karena apa semua permintaan semua doa itu ada tiga hal ada yang saat ini juga kontan Allah memberikan jawaban ada yang masih digantung sama Allah karena Allah pengen menguji seberapa kemampuan sisi orang tersebut yang ketiga ini benar-benar masih jauh karena apa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi si pasien tersebut tapi insya Allah tiga-tiganya ini sebenarnya Allah tetap akan memberikan jawaban makanya supaya cepat lambat atau digantung itu kan tergantung dari kitanya mbak ya karena selama ini kita yang harus peran aktif dalam peran aktifnya konsultasi peran aktifnya dengan ibadahnya mendekatkan kepada Allah terus konsumsi semua yang jadi anjurannya terus dihindari semua jadi pantangannya supaya apa benar-benar jadi komplek seumpama ada kesembuhan benar-benar sembuh yang sempurna bukan sembuh hanya segedar enak tapi nanti kamu lagi jangan mudah-mudahan gak ke arah sana mudah-mudahan semua pasien dan mantan pasien kasus nyatan tombor rogo ini benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan kesembuhan yang benar-benar sembuh tidak kambuh lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tambah satu lagi nih kuncinya jadi harus melakukan proses menindak lanjut tidak serta-merta ketika dirasakan kondisinya membaik kemudian Anda merasa wah saya sudah sembuh gitu dan tidak mau mengkonsumsi Hirpal Mutiguna lagi bahkan tidak mau berkonsultasi kembali nah hal itu yang ternyata katanya Gus Anam sering menjadi problem sampai saat ini jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa yang hari ini memiliki keluhan penyakit tertentu yang berkaitan dengan penyakit medis maupun non-medis silahkan bergabung di line telepon kami di 031-82510 031-82570 atau jika Anda memang hari ini tidak memiliki waktu untuk bisa bergabung di line telepon kami Anda juga bisa langsung menghubungi nomor telepon beliau berdua yang sudah tertera di layar televisi Anda karena kalau misalnya Anda mau datang langsung ke rumah beliau ini juga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu jadi untuk menghindari ketika Anda datang ternyata sudah banyak nih orang-orang yang datang ke sana meskipun di situasi pandemi COVID-19 seperti ini untuk pasien yang datang ke rumah beliau ini dibatasi nah dan kita juga perlu memberitahukan atau menggarisbawahi bahwa beliau berdua ini tinggal di rumah sendiri gitu ya Pak Haji ya ini kan harus digarisbawahi takutnya nanti wah nanti saya mau ke sana nanti tempat prakteknya pindah enggak ya Pak Haji kalau saya sendiri saya praktek dua tempat karena saya ada rumah di Ngawi sama di itu yang di di Dinden itu ya misalnya dari Tuban dari Mponjendogoro dari Utara itu biasanya kita ada rumah di Ngawi Kota itu kita beratasi di situ juga jadi kalau ada yang di rumah ya kita lihat mungkin hanya 8 kilo jadi jaraknya tidak terlalu jauh yang penting masih bisa ditempuh yang penting Anda harus telepon terlebih dahulu dan Pemirsa bahwa penyakit atau sakit ini bisa datang kepada siapa saja loh tidak memandang usia tidak memandang orang ini kaya atau miskin semuanya juga bisa terkena sakit tapi terkadang banyak dari kita atau dari hamba Allah itu yang ketika Allah memberikan ujian sakit kita merasa bahwa tidak siap untuk hal seperti itu apalagi kalau penyakitnya sifatnya kronis kemudian Allah menguji kita dalam waktu yang cukup lama dan kita pun juga sudah mencoba berbagai macam usaha ikhtiarnya sudah kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh yang harus kita lakukan adalah berserah namun tidak pasrah gitu artinya kalau kita berserah kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah SWT kemudian kalau kita tidak pasrah itu artinya kita masih terus dan akan terus berusaha untuk mencari dimanakah Allah akan memberikan jalan kesembuhan untuk kita dan nanti kita akan gabung kembali untuk Anda jangan kemana-mana kita kembali saya jeda pemirsa menjadi sehat itu pilihan namun memiliki tubuh yang sehat tentu ada hal-hal yang harus kita usahakan misalnya dengan rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat kemudian cukup istirahat kita pun juga tidak melupakan oleh raga meskipun disela-sela kesibukan kita karena yang seperti kita tahu banyak sekarang ini orang-orang yang beralasan ketika mereka harus oleh raga dengan alasan sibuk tidak punya waktu padahal satu hari ada 24 jam dan kita bisa menyisikan 30 menit sampai dengan 1 jam hanya untuk bisa beroleh raga dan badan kita bisa sehat kembali gitu nah sekarang saya juga ingin bertanya sama Agus Anam kalau tadi kan kita banyak lebih banyak membahas mengenai penyakit-penyakit medis padahal di Kasunita Tomborogo ini juga akan membantu pasien yang dengan keluhan penyakit non-medis gitu nah untuk penyakit non-medis sendiri apakah proses terapinya proses pengobatannya sama seperti dengan pengobatan medis Gus Anam sebenarnya sama Mbak ya karena apa yang membedakan itu kan hanya nama semua penyakit itu Insya Allah kan ya datangnya ujian dari Allah walaupun itu dibuat orang dan sebagainya kan tetap intinya begitu kalau Allah gak ridho kan gak mungkin ada penyakit itu nah intinya semuanya kita melakukannya sama antara penyakit medis dan non-medis samanya apa ya kita lihat dulu si pasien datang kita lihat bukan langsung kita mengejas bahwa si pasien ini non-medis jangan karena apa mau gak mau akan memberikan kesan yang gak bagus untuk si pasien tersebut otomatis pemikirannya sudah gak jauh jauh sekali dari hadapan sembuh kalau gitu kalau sudah dibenturkan ke non-medis semuanya seolah-olah gak ada titik ujungnya nah itu semuanya kita kita lakukan dengan cara yang sama kita lakukan pembersihan ya karena setiap orang yang kena non-medis gak jauh gak jauh Mbak tetap pencernaan jadi problem karena apa orang gak harus setelah sudah di luar nalarnya dia makan sudah nomor sekian iya kan kalau sudah makan sekian anjuran bapak-bapak kan kalau makan terlambat juga gimana kalau pikiran sudah stress juga gimana betul otomatis kan akan yang mulanya dari non-medis akan menjadi berefek ke medis betul otomatis penangannya sama tapi nanti ada ada perbedaannya pembedanya apa kita melakukan pembersihan yang sifatnya non-medis tadi kita bersihkan supaya si pasien benar-benar mengalami ketenangan dan bukan mengalami kepanikan kalau semakin dia panik keluarganya juga panik semakin stress nah benar kalau semakin stress justru bisa menimbulkan penyakit baru lagi dan itu hal-hal yang harus dihindari ada satu penelpon yang sudah bergabung di segmen ini halo selalu sihat selamat siang halo halo ya selamat siang ibu selamat siang dengan ibu siapa dimana ibu Annie dari kerinci ibu Annie ya baik ibu Annie siang hari ini ada keluhan apa yang ingin disampaikan monggo saya keluhan saya itu susah tidur susah tidur ya mata ngantuk tapi susah tidur ibu saya boleh tanya sejauh ini kalau untuk pola istirahatnya di jam berapa biasanya bisa tidur tidak ada saya tidur mbak tidak ada tidur tidak pernah tidur sama sekali setiap malam ada sebentar mungkin setelah sebentar sebentar satu jam sampai seru setiap malam dan ini sudah berlangsung berapa lama bu sudah lama sudah menjalani pengobatan juga sudah saya itu malas minum obat itu saya itu mau tidak obat dari medis tapi tidak mengkonsumsi obat tidur ya bu tidak kalau dulu sekarang tidak lagi tapi susah juga tidurnya susah tidur itu saja yang dirasakan oleh ibu ini atau ada keluhan yang lain lambung juga ada keluhan sakit lambung kalau untuk sakit lambungnya ini tentu saja sudah dilakukan pengobatan medis ya bu sudah konsumsi obat sampai sekarang tidak lagi tidak ada tapi sekarang tidak lagi tapi sering muncul juga iya baik langsung saya alihkan kepada narasumber saya siang hari ini ibu yang dirasakan apa bu sekarang bu sekarang ini sakit lambungnya tidak ada cuma saya ini ngantuk terus yang hari ngantuk terus yang hari kalau tidak ada keluhan nanti saja nanti ibu setelah tayang ini konfirmasi dengan kita ibu nanti kita kasih saran-caranya nanti karena penjelasannya panjang nanti sini tidak cukup waktunya bu setelah tayang nanti ibu hati-hati bungi kami ibu pilih yang mana saja gitu ya sudah jelas gue nih kalau ibu masalah perutnya ada masalah kita tetapi dari sini bisa kalau tidak ada masalah tidak apa-apa baik terima kasih untuk ibu ini dari Jambi jadi keluhannya ini mengalami insomnia gitu yang tidak bisa tidur tapi pada saat siang gini rasanya ngantuk tapi tidak bisa tidur dan ini berlangsung cukup lama nah apakah dari ibu Eni penelpon yang sudah masuk tadi pernah ada pasien sebelumnya Pak Haji atau mungkin banyak sekali banyak seperti itu hal serupa iya banyak sekali dan bisa diobati ya Pak Haji ya insya Allah itu kemudian ada asam lambung tinggi tidak terasa betul jadi ya terasa kan pokoknya hanya tidak bisa tidur kita pada ada sebelumnya itu ada penyakit yang membuat dia tidak bisa tidur pokoknya kita doa kita mengambil inti sari penyakit kita kasih herbalnya insya Allah semoga bukan karena cicilannya banyak terus tidak bisa tidur ya biasanya kalau cicilannya banyak terus kemudian mikir jadi tidak bisa tidur tapi mudah-mudahan ini memang murni karena sakit nanti insya Allah dari Ustadz Haji Nadi dan juga Gus Anam akan membantu untuk memberikan solusi pengobatan terbaik untuk Ibu Eni yang ada di Jambi ini mungkin nomor teleponnya dari beliau berdua bisa dicatat yang tertera di layar televisi atau di capture saja Bu nanti setelah acara ini selesai Ibu bisa langsung menelpon bisa ke Gus Anam bisa Ustadz Haji Nadi gitu ya Bu mau yang dikehendaki dimana monggo silahkan kalau udah di Jambi kan memang gak jauh ya Pak Haji ya tapi kan di kasus nyata Tamborogo ini memberikan kemudahan ada pengobatan jarak jauh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Nadi dan ini prosesnya meskipun antara mereka yang datang langsung ke tempat praktek ataupun pengobatan jarak jauh ternyata sama tidak ada bedanya semuanya dilakukan sama Ibu gitu ya baik kita masih memiliki segmen satu segmen lagi pemirsa dan nanti kita akan kembali untuk Anda namun sebelum itu saya pun juga akan mengajak Anda untuk menyimak satu tayangan dari Kasus nyata Tamborogo berikut tayangannya untuk Anda selamat menyimak selamat menyimak selamat menyimak penyakit 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 tulang kakertulang kakinya waktu itu saya berubat ke tempatnya Bapak Haji Nadi Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sembuh tidak jadi operasi dulunya waktu itu kata dokter kaki anak saya mau dipotong tapi ternyata setelah saya berubat ke tempatnya Pak Haji Nadi anak saya Alhamdulillah sehat bahwa hafiat sampai sekarang saya orang tua dan anak saya dipone dokter ke murah pulang dan harus di operasi saya takut operasi dan saya kalau ke Al-Berr lakukan tempat-tepat Ustaz Haji Nadi Alhamdulillah dengan izin Allah satu bulan anak saya sudah sembuh sajanan seperti biasa anak saya yang bingung Jokoroqo Rp1 Rp1 Jokoroqo di saking kisah sekarang Roseret lanjut lanjut pulau sakit diabet awal tahun sewu 2012 Alhamdulillah kalau berobat di matang Pak Ustaz Nadi Pak Rizsara Dukisan saya Dari dari desa Sido Rejo Rp20 RW5 saya dulu sakit kanker buta kening yang ada di perut Alhamdulillah sekarang sudah sembuh berobat ke Ustaz Nadi Pemirsa sudah begitu banyak hal yang tadi saya tanyakan kepada narasumber kita siang hari ini baik Gus Anam maupun Ustaz Haji Nadi namun ada juga yang tadi belum sempat saya tanyakan kepada beliau dan ini akan saya tanyakan kepada Gus Anam Gus Anam hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu kita perhatikan selama menjalani pengobatan pertama relax tenangkan pikir betul itu harus ya dengan ketenangan pikir satu-satunya jalan kan kita mendekat kepada Allah tenangkan pikir yang kedua jaga pola makan makanan itu harus benar-benar tubuh kita sekuat apapun kalau gak ada makannya tetap gak mungkin bagus yang ketiga tadi kan sudah ada pola pikir dengan tenang santai yang kedua pola makan yang pola hidup dalam artian pola hidup itu kita gak usah apa ya gak usah terlalu banyak memikirkan yang ekstrim istirahat yang jangan memikirkan yang tidak perlu dipikir yang ada di depan kita itu aja yang kita pikirkan terus istirahat yang cukup Insya Allah semuanya semuanya akan berkaitan kita kembali tadi kan ada Bu Eni katanya kita kembali lagi Bu Eni itu kan tadi gak bisa tidur nah gak bisa tidur kalau gak dicari benang merahnya tetap dia akan mengkonsumsi obat tidur terus padahal setelah terakhirnya dia bilang ada problem di pencernaan atau lambung memang keterkaitannya besar sekali selama lambung kita bermasalah sama lambung mungkin naik otomatis oksigen yang ada di dalam otak kita juga berkurang untuk tidur gimana susah berarti ini yang harus diperbaiki adalah asal lambungnya terlebih dulu karena ini contohnya yang paling gampang orang habis makan kenapa ngantup karena disitu kan oksigen yang terbawa darah ke otak cukup bahkan berlebih jadi mudah ngantup tapi kalau oksigennya kurang yang ke otak otomatis susah tidur nah jangan sampai kejadiannya akan ketergantungan dengan obat-obat yang sifatnya untuk memicu kita untuk semakin tidak bagus untuk tubuh lebih baik cari jalan yang terbaik insyaallah kasunyatan Tomoroga akan membantunya memberikan solusi apalagi kan di kasunyatan Tomoroga ini memberikan kemudahan bagi mereka yang rumahnya jauh tidak satu lokasi tinggal di Ngawi ataupun di Lamongan pengobatan tetap bisa dilakukan dengan proses pengobatan jarak jauh dan ini juga banyak yang berhasil loh pemirsa jadi Anda tidak perlu khawatir lagi dan enaknya lagi ini juga tidak akan menghabiskan biaya yang banyak coba kalau misalnya kita harus datang ke tempat praktek berapa biaya yang harus kita keluarkan oleh karena itu di kasunyatan Tomoroga ini memberikan kemudahan bagi Anda yang rumahnya jauh agar bisa melakukan pengobatan tapi dengan proses jarak jauh karena seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Nadi bahwa ini proses pengobatannya semuanya sama gitu yang penting adalah gimana cara kita agar kita terus bisa berusaha kemudian sakit yang kita rasakan perlahan-lahan nanti kondisinya akan semakin membaik dan kita bisa sembuh kalau Pak Haji dengan tema kita yang begitu menarik sekali siang hari ini Pak Haji apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Setia JTV semua kepada semuanya pemirsa yang beragam disanggung dijaga serat lima waktu dan selalu ingat pada Allah Allah minta ketidak tatma ini klub sekesan kita selama kita selalu selalu dan selalu ingat pada Allah maka hati menjadi tenang dan apabila masih ada penyakit-penyakit yang dirasa masih mengejar dalam mati belum ada kesembuhan datang saja ke tempat kami atau kirim foto kami terbuka untuk yang mau datang silakan daftar dulu lewat WA terapi jarak jauh tidak ada biaya hanya biaya mungkin kalau telepon biasa mungkin seribu-dua ribu kalau lewat WA tidak ada biaya kita bantu insya Allah terus tempat kami buka menyesuaikan jam 8 yang kami tambahkan adalah orang yang sudah mendaftar lebih dulu jadi kita daftar lebih dulu sehingga kita nanti antara jarak satu dengan satunya bisa mengatur misalnya jam 8 ada yang satu orang nanti kita lagi mungkin jam 9 baru datang sehingga tidak lama nunggu karena apa kalau namanya orang sakit itu datanya bersamaan jam 8 datang jam 1 baru ditangani waktu doa bersama sudah ini doanya sudah anda khusus sudah doanya sudah kemantuk sudah capek sudah capek sudah jenuh makanya kalau data dulu oh jenengan jam 1 bu ya jenengan jam 9 jenengan jam 10 sehingga datang langsung kita tangani sehingga waktu kita berdoa karena kita harus doa bersama itu kadang masih fresh bisa khusus insyaallah doa itu mudah diterima Allah kalau kita kita mulutnya berdoa tapi hatinya kesana kemudian sudah menanggung lama menunggunya akhirnya kurang maksimal sekali lagi kita daftar dulu kami praktek di rumah sendiri tidak ada asisten kita tangani sendiri sehingga apabila kita keluar kota keadaan itu tempat praktek kami tutup ketika hanya pengambilan herbal dan tirto tomborogo saja tapi untuk penanganan pengambilan penyakit inti syari penyakit tidak bisa hanya kita salurkan lewat herbal dan tirto tomborogo itu ya jadi sudah cukup jelas sekali dan pesan singkatnya dari Gesanam apa Gesanam? ya kesembuhan sebenarnya bukan dari kami kesembuhan dari Allah atas usaha si Fulan selama si Fulan mau berusaha Insya Allah Allah akan memberikan jalan bukan dari kami sekali lagi bukan dari kami kesembuhan dari Allah atas usaha si Fulan itu yang harus bawah ini karena apa? tidak ada sesuatu kesembuhan apapun di luar campur tangannya Allah SWT Insya Allah kalau itu meyakini Insya Allah akan ada jalan keluar dan tidak ada usaha yang menghianati hasil benar baik, terima kasih banyak untuk siang hari ini Gesanam, Pak Haji juga terima kasih semoga apa yang sudah kita bahas siang hari ini kita sampaikan kepada pemirsa Setia GTV dapat memberikan keberkahan dapat mendatangkan manfaat yang begitu besar terutama untuk Anda yang hari ini memiliki keluhan-keluhan penyakit tertentu silahkan langsung datang berobat di kasunyataan Pemborogo alamat juga nomor teleponnya sudah tertera di layar televisi Anda akhir kata saya Bina Sakira pamit undur diri dari hadapan Anda sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati